Orang yang bertauhid, niscaya tidak diganggu oleh syaitan, baik gangguan ma'nawi, gangguan hatinya tidak tenang, atau fikirannya melayang-layang, tidak fokus, atau gangguan hissi, lahiriah, badan sakit-sakit, maka dengan tauhid, seseorang akan dijauhkan dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin khusus untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim Bahwa tauhid adalah tujuan penciptaan manusia dan jin Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul sebagai utusannya menjelaskan akan hal ini kepada manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36 Dan sungguh telah kami utus dari setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan jauhilah ta'ud Ini adalah da'wahnya seorang rasul dan seluruh rasul Yaitu tauhid Karena untuk melaraskan tujuan penciptaan manusia Maka Allah mengutus rasul yang menjelaskan tentang agama dengan da'wah yaitu tauhid Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidaklah kami utus sebelum engkau dari rasul siapapun Kecuali kami wahyukan kepadanya Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi Melainkan aku Ini juga ayat menunjukkan tugasnya para rasul khusus mendakwahkan tauhid Ayat ini juga diawali dengan peniadaan Kemudian setelahnya Pengecualian Menunjukkan kepada tauhid dan kekhususan Kemudian Ahibati hafizhukum allahu ta'ala Itu poin pertama Pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim Poin yang kedua Pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim adalah bahwa Orang yang bertauhid Maka Tauhidnya akan menghidupkan hatinya Tauhidnya akan menghidupkan hatinya Kalau hatinya hidup Maka Dia senantiasa Akan Memenuhi Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Da'wahnya Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Ini pentingnya Tauhid dalam kehidupan seorang muslim Tauhidnya akan menghidupkan hatinya Dan kalau hatinya hidup Maka dia akan Memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah memanggil Hayya ala salah Maka dia datang Kenapa? Karena ada tauhid di dalam hatinya Padahal tidak dibayar Tidak ada upah Tapi karena ada tauhid Dia datang panggilan Dia datangi panggilan tersebut Kemudian Allah mengatakan Kutiba alikumussiyam Kama kutiba ala alladhinam minqablikum Diwajibkan atas kalian Berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian Maka berpuasalah orang yang bertauhid ini Kenapa? Karena hatinya hidup Dengan tauhid Sehingga dia memenuhi panggilan Allah Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan tauhid tersebut Hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-An'am Ayat 122 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Apakah ketika mereka Mait Maka kami hidupkan ia Wa ja'alna lahu nuran Yamshi bihi finnas Kamam mathaluhu fil zulumat Laisa bikharijim minha Kazalika zuyina lil kafirin Ma kanu ya'malun Saya artikan Surat Al-An'am Ayat 122 Apakah orang yang sudah mati Kemudian dia kami hidupkan Dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan Di tengah-tengah masyarakat manusia Serupa Apakah orang seperti ini Sama Dengan orang yang Keadaannya berada dalam gelap bulita Yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu Memandang baik apa yang telah mereka kerjakan Lihat Orang yang bertauhid diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan orang yang tidak bertauhid Kaum musyrikin Kaum kafirin Mereka ada dalam keadaan gelap bulita Akibat tauhid lah Seseorang akhirnya Memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Dan panggilan Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Seperti misalkan dalam surat Al-Anfal Ayat 24 Ini dalil yang lain Ya ayuhal ladhina amanu Stajibu lillahi walil rasuli Iza da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang beriman Bertauhid Penuhilah panggilan Allah Dan panggilan Rasulullah Jika kedua-duanya memanggil kalian Kepada apa saja yang menghidupkan kalian Maka orang yang bertauhid Yang senantiasa hatinya Hanya terpaut kepada Allah Yang senantiasa dia menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi Dia tidak ingin pujian manusia Dia tidak ingin pandangan manusia Sehingga manusia nanti memujinya Maka mau dilihat orang Tidak dilihat orang Dia akan senantiasa Mengerjakan Perintah Allah Memenuhi da'wah Rasulullah S.A.W Pentingnya tauhid yang ketiga Dengan tauhid Maka Jiwa akan tenang Negara akan aman Jiwa akan tenang Negara akan aman Sebagaimana Dalam surat Al-An'am Ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur keimanan mereka Dengan kezaliman Iaitu dengan kesyirikan Maka merekalah mendapatkan keamanan Dan mereka mendapatkan petunjuk Ini dalil Yang begitu tegas Orang yang beriman Bertauhid Dan tidak mencampurkan Tauhidnya dengan kesyirikan Benar-benar bertauhid Mereka aman di dunia Aman di dunia Nyaman hidupnya Karena yang dia tujuh Tidak ada tekat lain Kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nur Ayat 55 Allah juga berfirman Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah menjanjikan Untuk orang-orang yang beriman Dari kalian Dan orang-orang yang beramal Salih Lihat Beriman Tauhid Dan beramal salih Sungguh dia akan Benar-benar Menjadikan kalian Khalifah Pemimpin Adik kuasa Di atas muka bumi Negara jadi kuat Dengan tauhid Sebagaimana Allah Telah menjadikan Orang-orang Sebelum kalian Sebagai khalifah Dan sungguh Allah akan Menetapkan Bagi kalian Agama kalian Enak Beribadah Solat Berjamaah Mudah Solat Jumat Nyaman Kemudian Menegakkan Siar-siar Islam Mudah Tenang Aman Akibat ta'uhid Sungguh Allah Akan Benar-benar Menetapkan Agama Yang Telah Allah Ridai Bagi mereka Dan Sungguh Allah Telah Akan Sungguh Allah Menggantikan Bagi mereka Keamanan Setelah Rasa takut Yang Mereka Rasakan Apa Syaratnya I'abudunani Beribadah Kepadaku Yaitu Allah Dan Tidak Menyidikanku Dengan Sesuatu Apapun Inilah Tauhid Ini dalil Begitu Tegas Bahawa Tauhid Membuat Negara Menjadi Aman Negara Menjadi Adik Kuasa Ditakuti Oleh Masyarakat Dunia Akibat Bertauhid Kepada Allah Dan Itu Terbukti Seperti Yang terjadi Pada Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Para Sahabat Para Tabi'in Para Sahabat Terutama Di antaranya Al-Khalifah Al-Khulafah Al-Rasyidun Khalifah Yang Empat Abu Bakar Umar Uthman Ali Tauhid Radiyallahu Syaratnya Tauhid Itu Yang Ketiga Yang Keempat Dengan Tauhid Seseorang Akan Mendapatkan Ketenangan Hati Hatinya Tidak Mudah Gelisah Kalau Dia Bertauhid Kenapa Karena Tidak Ada Yang Dia Kejar Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Dia Cari Kecuali Riza Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Nahal Ayat 97 Man Amila Salihan Min Dhakarin Awun Tha Wahua Mu'min Fala Nuhiyannahu Hayatan Tayyibah Wala Najiziyannahu Ajrah Biah Zanimah Kanu Ya Amalun Badang Siapa Yang Beramal Salih Dari Laki Laki Atau Perempuan Dalam Keadaan Dia Beriman Iman Tauhid Maka Sungguh Kami Akan Benar Benar Menghidupkannya Dengan Kehidupan Yang Baik Imam Ibn Kesir Ketika Mengomentari Ayat Ini Beliau Katakan Wal Hayat Tayyibah Tashmalu Jami' Juhir Rahah Kehidupan Yang Baik Maksudnya Adalah Mencakup Seluruh Sisi Kenyamanan Apapun Orang Yang Bertauhid Nisaya Hatinya Tenang Nisaya Perasaannya Nyaman Karena Dia Tidak Mengejar Apa-apa Dari Ibadah Yang Dia Kerjakan Kecuali Hanya Rizal Tidak Ingin Dilihat Oleh Manusia Tidak Ingin Dipuji Tidak Ingin Namanya Disebutkan Tidak Ingin Mendapatkan Hadiah Adalah Orang Yang Tidak Bertauhid Ria Suma'ah Ujub Nisaya Dia Akan Berpura-pura Selalu Seperti Itu Karena Ada Sesuatu Yang Dia Cari Dari Ibadah Yang Dia Kerjakan Kemudian Ahibati Hafizhukum Allah Ta'ala Termasuk Keutamaan Ataupun Pentingnya Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Manusia Adalah Dengan Tauhid Tidak Ada Syaitan Yang Mengganggu Dia Dengan Tauhid Tidak Ada Syaitan Yang Mengganggu Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Bahwa Syaitan Tidak Akan Ada Yang Bisa Mengganggu Orang-orang Yang Bertauhid Yang Merupakan Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Hijr Ayat 42 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Ibadih Laisalaka Alayhim Sultan Illa Manitabaka Minal Gawin Sesungguhnya Hamba-hambaku Yaitu Yang bertauhid Tidak Ada Kekuasaan Bagimu Wahai Syaitan Terhadap Mereka Kecuali Orang-orang Yang Mengikuti Kamu Yaitu Orang-orang Yang Sesat Nah Ini Menunjukkan Bahwasanya Orang-orang Yang bertauhid Senantiasa Dijauhkan Dari Syaitan Dan Gangguannya Baik Itu Diganggu Melalui Ma'nawi Perasaan Tidak Tenang Pikiran Melayang-layang Ataupun Hisi Yang Bisa Dirasakan Oleh Pancara Indra Sakit Kepala Sakit Mata Sakit Telinga Sakit Mulut Sakit Tangan Sakit Tubuh Oleh yang Bertauhid Maka Nisaya Dia Tidak Akan Diganggu Oleh Syaitan Dalil Yang Menunjukkan Akan Hal Ini Yaitu Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dalam Surat An-Nas Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Malik Nas Ilah In Nas Ini Tauhid Semua Katakan Wahai Muhammad Aku Berlindung Dengan Rabbnya Manusia Rajanya Manusia Sembahannya Manusia Dan Ini Tauhid Kepada Allah Orang yang Bertauhid Nisaya Tidak diganggu Oleh Syaitan Baik Gangguan Ma'nawi Gangguan Hatinya Tidak Tenang Atau Fikirannya Melayang Layak Tidak Fokus Atau Gangguan Hissi Lahiriah Badan Sakit Sakit Maka Dengan Tauhid Seseorang Akan Dijauhkan Dari Syaitan Seperti Misalkan Adhan Di dalam Adhan Terdapat Lafal Tauhid Shadu'an La Ilaha Illallah Kemudian Di akhir Adhan La Ilaha Illallah Maka Saat Adhan Syaitan Kabur Walahu Durat Dan Dia Mempunyai Bunyi Kentut Hatta La Yasma Ta' La Yasma Ta' Zin Sampai Dia Mendengar Sampai Dia Tidak Mendengar Suara Adhan Ini Menunjukkan Bahwa Syaitan Takut Dengan Tauhid Penjagaan Pembenteng Diri Paling Kuat Adalah Tauhid Contoh Membaca Ayat Kursi Sebelum Tidur Maka Di dalam Ayat Kursi Terdapat Tauhid Syaitan Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Siapa Yang Membaca Ayat Kursi Sebelum Tidur La Yazzal Alayka Minallahi Hafidhun Wala Yaqrabuka Shaitan Hatta Tusbeh Masih Saja Ada Penjaga Yang Menjagamu Dan Tidak Akan Didekati Oleh Syaitan Sampai Paki Akibat Dia Bertauhid Yaitu Mengucapkan Ucapan Ayat Kursi Kursi Tadi Kemudian Ahibati Hafidhukum Allahu Ta'ala Makanya Orang-orang Yang Bertauhid Senantiasa Bertawakal Hanya Kepada Allah Senantiasa Meminta Memohon Hanya Kepada Allah Jarang Sekali Terkena Gangguan Syaitan Dan Juga Titisan Syaitan Dari mulai Dukun Sihir Tukang Sihir Tukang Santet Guna-guna Pelet Kalaupun Terkena Maka itu Adalah Sebagai Ujian Baginya Untuk Mengangkat Derajatnya Dan Menghapuskan Dosanya Tapi Asal Hukumnya Yang Bertauhid Senantiasa Dijaga Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Ahibati Hafidhukum Allahu Ta'ala Termasuk Keistimewaan Tauhid Atau Pentingnya Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim Adalah Tauhid Membuat Membuat Bahagia Di dunia Dan di akhirat Tauhid Membuat Seseorang Bahagia Di dunia Dan di akhirat Kenapa 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 Demikian Karena Orang Yang Bertauhid Senantiasa Dia Yang dituju Hanya Allah Subhanahu Ta'ala Dan Malak 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 Tanila Tushrik Bi Say'an Maka Maka Nisyaya Aku Akan Mendatangimu Dengan Sejagat Teraya Kemudian Engkau Tidak Mencidikanku Di dalamnya Maka Aku Akan Mendatangimu Dengan Sejagat Teraya Ampunan Sebesar Sebesar Apapun Dosa Orang Yang Ahli Tauhid Seorang Mewahid Selama Tidak Melakukan Kesyidikan Dan Membatalkan Tauhidnya Maka Nisyaya Akan Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Indahnya Tauhid Dia Akan Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Ini Beberapa Keistimewaan Dan Pentingnya Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim Di Sana Masih Banyak Keutamaan Keutamaan Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim Sekarang Kita Ingin Mempelajari Tentang Pentingnya Kitab Tauhid Pada Ikhwah Kitab Tauhid Namanya Adalah Kitab Tauhid Alladhi Hua Hakkullahi Alal Abid Kitab Tauhid Alladhi Hua Hakkullahi Alal Abid Dan Lebih Dikenal Dengan Kitab Tauhid Kitab Tauhid Tetapi Nama Lengkapnya Kitab Tauhid Alladhi Hua Hakkullahi Alal Abid Dan Penulisnya Adalah Seorang Ulama Besar Di Abad Ketiga Belas Hijriyah Ataupun Di Awal Awal Abad Kedua Belas Hijriyah Yaitu As-Syeikh Al-Alamah Al-Imam Shaykhul Islam Muhammad Bin Abdul Wahab Bin Sulaiman Bin Ali At-Tamimi Rahimah Allah Ta'ala Dan Beliau Dilahirkan Pada Tahun 1115 Hijriyah Di Negeri Yang Bernama Uyaynah Uyaynah Salah Satu Daerah Bagian Dari Kota Najd Pada Waktu Itu Dan Sekarang Najd Adalah Riyad Kasim Dan Sekitarnya Dan Beliau Wafat Pada Tahun 1206 Hijriyah Saat Wafat Umurnya Sekitar 91 Tahun Jadi Beliau Adalah Ulama Islam Abad 13 Hijriyah Awal Awal Abad 13 Hijriyah Adapun Isi Dari Kitab Tauhid Adalah Yaitu Penjelasan Tentang Apa Yang Dibawa Oleh Para Rasul Saat Diutus Oleh Allah Penjelasan Tentang Apa Yang Dibawa Oleh Para Rasul Saat Diutus Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Berupa Tauhid Dalam Ibadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Inilah Yang Disebutkan Oleh Sheikh Tentang Isi Dari Kitab Tauhid Tersebut Global Globalnya Itu Menjelaskan Tentang Da'wahnya Para Rasul Yang Merupakan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Kita Perhatikan Di Dalam Kitab Tauhid Maka Penulis Akan Membagi Beberapa Bagian Bagian Yang Pertama Penulis Menyebutkan Tentang Pengenalan Terhadap Tauhid Ini Bagian Pertama Nanti Penulis Akan Menyebutkan Tentang Pengenalan Terhadap Tauhid Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Para Rasul Untuk Mendakwahkannya Bagian Yang Kedua Dari Kitab Tauhid Adalah Perealisasian Tauhid Bagaimana Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Merealisasikan Menegakkan Dengan Sebenar Benarnya Tauhid Ini Bagian Kedua Dari Kitab Tauhid Bagian Ketiganya Adalah Penulis Menjelaskan Tentang Penjelasan Tentang Takut Kepada Kesirikan Dan juga Macam-macam Kesirikan Di bagian Yang ketiga Penulis Menjelaskan Tentang Takut Kepada Kesirikan Dan juga Menyebutkan Macam-macamnya Nanti Begitu Banyak Macam-macamnya Dari Mulai Bab Yang ketujuh Sampai Nanti Kepada Bab Puluhan Penulis Menyebutkan Tentang Macam-macam Kesirikan Yang keempat Penulis Menyebutkan Tentang Penjagaan Atau Kiat-kiat Menjaga Agar Tetap Bertauhid Kiat-kiat Menjaga Agar Tetap Bertauhid Bagian Yang kelima Yang terakhir Yaitu Contoh Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Menjaga Tauhid Di tengah Umatnya Inilah Inti Isi Dari Kitab Tauhid Pertama Mengetahui Pengenalan Tentang Tauhid Yang kedua Bagaimana Merealisasikan Tauhid Tersebut Yang ketiga Penjelasan Tentang Takut Kepada Kesirikan Dan Macam-macam Kesirikan Yang keempat Penjagaan Umat Islam Agar Tetap Bertauhid Kiat-kiat Apa saja Yang harus Dilakukan Yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Mempraktekkan Untuk Menjaga Tauhid Kemudian Pada Ikhwah Di dalam Kitab Kitab Tauhid Ada Sekitar 67 Bab Nantinya 67 Bab Ada Yang mengatakan 67 Ada yang mengatakan 68 Sekitar itu Tetapi Yang masyur Adalah 67 Bab Nah Kemudian Perlu diketahui Tentang kitab Tauhid Bahwa As-syeikh Di dalam kitab Tauhid Mempunyai Sebab Kenapa Beliau Menulis Kitab Tauhid Sebab Kenapa Beliau Menulis Kitab Tauhid Sebabnya Adalah Karena Tersebarnya Kesyirikan Di zaman Beliau Di daerah Beliau Ini sebab Yang pertama Tersebarnya Kesyirikan Di zaman Beliau Di daerah Beliau As-syeikh Muhammad Al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Kemudian Sebab Yang kedua Yaitu Mulai Hilang Pemahaman Yang benar Dari kaum Muslimin Tentang Tauhid Sebab Kenapa Beliau Menulis Kitab Tauhid Mulai Hilang Pemahaman Yang benar Di tengah Kaum Muslimin Tentang Tauhid Ini yang Menyebabkan Beliau Akhirnya Menulis Kitab Kitab Tauhid Kemudian Permasalahan Selanjutnya Dimanakah Beliau Menulis Kitab Ini Ada Dua Pendapat Ada yang Mengatakan Di Masrah Di Basrah Yaitu Salah Satu Kota Di negeri Irak Ini Sebagaimana Dikatakan Oleh Cucu Beliau Syekh Abdul Rahman Bin Hassan Bin Muhammad Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullah Ada yang Mengatakan Beliau Menulisnya Saat Di Hurey Mila Di daerah Hurey Mila Yaitu Ketika Beliau Tinggal Di situ Hurey Mila Adalah Sebuah Daerah Juga Di Kota Najud Ya Hurey Mila Ya Kita lanjutkan Tadi kita sebutkan Bahwasannya Beliau Menulis Kitab Ini Di Terjadi Perbedaan Pendapat Yang terhadap Yang pertama Adalah Di kota Basrah Kemudian Yang kedua Adalah Di daerah Hurey Mila Hurey Mila Adalah Sebuah Daerah Atau Bagian Dari Kota Najud Pada Waktu Itu Ada Yang Menggabungkan Bahwasannya Beliau Menulis Pertama Di Basrah Kemudian Beliau Sempurnakan Ketika Beliau Kembali Lagi Ke Hurey Mila Ke Kota Najud Ala Kulin Seperti Itu Kemudian Yang Perlu Kita Bicarakan Juga Adalah Tentang Metodologi Penulis Ketika Menulis Kitab Tauhid Metodologi Ini Penting Yang Pertama Adalah Beliau Menulis Di Setiap Bab Judul Bab Setiap Babnya Beliau Menulis Judul Judul Bab Seperti Misalkan Bab Pertama Bab Kitab Tauhid Disitu Beliau Nanti Menjelaskan Tentang Apa Itu Tauhid Kemudian Bab Yang Kedua Beliau Menjelaskan Fadlut Tauhid Wama Yukafiru Minad Zunu Keutamaan Tauhid Dan Apa Saja Yang Menghapuskan Dosa Dengannya Yang Jelas Yang Pertama Beliau Metodologinya Adalah Menulis Apa Bab Menulis Judul Bab Maksud Saya Judul Bab Metodologi Yang Kedua Terkadang Judul Bab Bisa Berasal Dari Sebuah Ayat Atau Sebuah Hadith Terkadang Judul Bab Bisa Berupa Sebuah Ayat Atau Sebuah Hadith Ini Yang Kedua Yang Ketiga Setelah Menyebutkan Judul Bab Maka Beliau Akan Menyebutkan Ayat Kemudian Hadith Yang Berkaitan Dengan Bab Tersebut Yang Ketiga Setelah Beliau Menyebutkan Judul Bab Maka Beliau Menyebutkan Ayat Atau Hadith Yang Berkaitan Dengan Bab Tersebut Saya Beri Contoh Misalkan Kitab Tauhid Beliau Di Dalam Bab Yang Pertama Menulis Tentang Kitab Tauhid Kemudian Beliau Sebutkan Wa Qawli Lahi Ta'ala Wa Ma Khalaqtul Jinnah Wal Insail Lali A'bud Kitab Tauhid Jadi Judul Bab Kitab Tauhid Kemudian Beliau Menyebutkan Ayat Dan Firman Allah Subhanahu Ta'ala Yang Berbunyi Wa Ma Khalaqtul Jinnah Wal Insail Lali A'bud Ayat Ini Ada Kaitannya Dengan Bab Nah Seperti Itu Kemudian Nanti Beliau Menyebutkan Hadith Setelah Beberapa Ayat Beliau Menyebutkan Hadith Hadith Dari Abdullah Bin Mas'ud Radhi Allah Bahwa Beliau Berkata Man Arada An Yandura Ila Wasiyyati Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Allati Alayha Khatimuhu Fali Aqra Qawla Ta'ala Kul Ta'ala Ma Kul Ta'ala Harama Rabbukum Alaikum Kata Abdullah Bin Mas'ud Radhi Allah Barang Siapa Yang Ingin Melihat Wasiyat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yang Di Atas Wasiyat Tersebut Terdapat Stempel Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Hendaklah Dia Membaca Ayat Yaitu Qul Ta'alau Atlu Ma Harama Rabbukum Alaikum Alla Tushriku Bihi Syai'an Katakanlah Wahai Muhammad Wahai Orang-orang Kafir Mushrik Nasrani Yahudi Kesinilah Kalian Aku Bacakan Kepada Kalian Apa Yang Allah Rabb Kalian Haramkan Terhadap Kalian Nah Ini Contoh Metodologi Beliau Jadi Yang Pertama Menyebutkan Judul Bab Yang Kedua Menyebutkan Apa Ayat Hadith Yang Berkaitan Dengan Dengan Bab Yang Ketiga Metodologi Beliau Adalah Yaitu Menyebutkan Perkataan Perkataan Para Ulama Salaf Yang Berkaitan Dengan Bab Menyebutkan Perkataan Perkataan Ulama Salaf Yang Berkaitan Dengan Dengan Bab Kemudian Yang Keempat Metodologi Beliau Dalam Penulisan Kitab Tauhid Adalah Beliau Menyebutkan Faidah Faidah Yang Berkaitan Dengan Bab Tersebut Faidah Faidah Yang Berkaitan Dengan Bab Tersebut Nah Kemudian Pada Ikhwan Dirahmati Aliyah Kitab Tauhid Ini Kitab Mubarak Kitab Yang Penuh Dengan Berkah Kenapa Karena Banyak Sekali Para Ulama Yang Menyarah Menjelaskannya Bahkan Dari Mulai Ulama Islam Abad Ketiga Belas Hijriah Sudah Banyak Yang Menjelaskan Saya Tidak Akan Menyebutkan Syarah Syarah Yang Begitu Banyak Dari Mulai Abad Ke Tiga Belas Sampai Abad Ke Lima Belas Sekarang Ini Tetapi Saya Menyebutkan Syarah Yang Paling Penting Syarah Yang Paling Penting Dari Kitab Tauhid Yang Semua Orang Yang Mempelajari Dan Mengajarkan Kitab Tauhid Senantiasa Berujuk Kepada Syarah Tersebut Seperti Syarah Yang Kitab Taisir Al-Ajiz Al-Hamid Ini Tidak Selesai Penulisnya Terburu Meninggal Tersisa Tujuh Bab Lagi Jadi Cuma Sampai Enampuluh Kan Kita Katakan Di 67 Bab 60 Saja Beliau Meninggal Padahal Syarah Luar Biasa Nah Kemudian Ada Syarah Yang Kedua Yaitu Syarah Yang Dilakukan Juga Oleh Cucunya Syikh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Yaitu Abdurrahman Bin Hassan Bin Muhammad Bin Abdul Wahab Abdurrahman Bin Hassan Bin Muhammad Bin Abdul Syarahnya Adalah Fathul Majid Syarhu Kitab Tawheed Fathul Majid Nah Ini Nanti Saya Sampai Sekarang Masih Masih Mikir-Mikir Apakah Kita Baca Fathul Majid Nanti Ketika Saya Mensyarah Sehingga Antum Yang Antum Beli Adalah Kitab Fathul Majid Ataukah Antum Memegangnya Matan Kitab Tawheed Saja Nantilah Ketika Pekan Depan Kita Akan Tentukan Bagaimana Metode Saya Mengajar Kitab Tawheed Nah Itu Yang Berkaitan Dengan Kitab Tawheed Dan Juga Insya Allah Nanti Agar Kita Mengaji Kitab Tawheed Ini Benar-benar Terarah Maka Saya Ingin Ada Yang Membaca Sebagai Pembaca Dari Pengajian Saya Tentang Kitab Tawheed Ada Yang Membaca Buku Terjemah Jadi Di sana Salah satu Fungsinya Adalah Beda Antara Yang Dibaca Dari Matan Dengan Penjelasan Dan Ini Begitu Juga Para Ulama Dari Dahulu Mereka Cara Mengajarkan Kitab Seperti Itu Ada Kari' Ada Pembacanya Nanti Saya Akan Tunjuk Siapa Atau Saya Akan Tanya Siapa Yang Bisa Membaca Terutama Di sana Ada Bacaan Bacaan Arab Buku Terjemahannya Itu Kan Ada Bacaan Arab Bismillah Jika Ada Orang Yang Merasa Bertauhid Tetapi Ia Terus Melakukan Maksiat Apakah Itu Termasuk Gangguan Syaitan Sedang Penjelasan Tadi Orang Bertauhid Tidak Diganggu Oleh Syaitan Pertama Semestinya Orang Yang Bertauhid Jauh Dari Maksiat Kenapa Karena Orang Yang Bertauhid Dia Meyakini Allah Maha Merihat Maha Mendengar Maha Mengetahui Maka Sejatinya Orang Yang Bertauhid Jauh Dari Maksiat Makanya Para Ulama Mengatakan Al Maksiatu Baridul Kufr Kemaksiatan Itu Konduktornya Kekufuran Artinya Semestinya Orang Yang Bertauhid Tidak Bermaksiat Karena Maksiat Itu Identik Dengan Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Tetapi Allah Telah Menentukan Bahwa Iman Iman Itu Naik Dan Turun Maka Ada yang Bermaksiat Lalu Kalau Seandainya Orang yang Bertauhid Bermaksiat Apakah Dia Diganggu Saitan Padahal Tadi Dikatakan Dia Tidak Akan Diganggu Saitan Maka Jawabannya Maksiat Yang Dilakukan Manusia Bisa Bisa Atas Gangguan Syaitan Bisa Atas Hawa Nafsu Yang Dia Miliki Sesungguhnya Hawa Nafsu Memerintahkan Kepada Keburukan Dan Yang Ketiga Bisa Karena Sifat Buruk Yang Ada Dalam Diri Manusia Di Antara Sifat Sifat Buruknya Adalah Yaus Kafur Zalum Kafar Suka Putus Asa Suka Tidak Berterima Kasih Atas Pemberian Allah Suka Berbuat Zalim Ini Sifat Sifat Buruk Yang Dimiliki Oleh Manusia Yang Dengannya Dia Bermaksiat Walaupun Tidak Ada Syaitan Allahu Alam Saya Terkadang Merasa Terganggu Saat Solat Oleh Kebisingan Anak Anak Orang Tua Terkadang Cenderung Melepas Anak Sehingga Anak Anak Terkumpul Dalam Satu Sab Dan Membuat Kebisingan Saat Solat Iya Saya Juga Terganggu Ya Maka Saya Nasihatkan Tidak Ada Larangan Membawa Anak Ke Masjid Bahkan Termasuk Keistimewaan Membawa Anak Karena Mencontoh Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Cuma Harus Konsekuensi Kalau Anaknya Memang Belum Bisa Dia Diam Maka Lebih Baik Dia Di rumah Bersama Ibunya Daripada Mengganggu Orang Orang Solat Satu Masjid Ya Tidak Ada Tidak Ada Larangan Dalam Agama Islam Membawa Anak Ke Dalam Masjid Tidak Ada Hadis Yang Mengatakan Jan Nibu Sibyan Masjid Jauhkan Anak Anak Kecil Kalian Dari Masjid Masjid Kalian Ini Hadis Lemah Bahkan Sebagian Mengatakan Palsu Tetapi Bukan Berarti Kemudian Kita Bawa Anak Kemudian Kita Tidak Kontrol Atau Anak Yang Kita Bawa Tidak Bisa Dia Untuk Diajak Diam Nah Ini Nanti Ada Disana Maslahat Maslahat Menjaga Kekhusuan Orang Banyak Lebih Utama Dibandingkan Maslahat Kita Mendidik Anak Ke Masjid Paham Enggak Berarti Maslahat Mematikan Handphone Lebih Utama Dibandingkan Maslahat Tidak Bergerak Saat Sholat Makanya Saya Pernah Waktu Umrah Menulis Dan Sebagian Orang Tidak Faham Apa Yang Saya Tulis Bahwa Saat Kita Sholat Anak Kita Lepas Dari Penjagaan Dan Itu Di Masjid Nabawi Masjid Haram Yang Kalau Hilang Susah Untuk Mencarinya Maka Boleh Kita Untuk Mengambil Kembali Anak Kita Ya Kemudian Kita Pegang Dan Kita Lanjutkan Sholat Ini Boleh Kenapa Nabi Muhammad Membukakan Pintu Untuk Aisyah Dan Apabila Anak Itu Dibiarkan Kemudian Dia Jalan Jauh Kemudian Dia Menangis Sebelah Sana Dari Mulai Takbiratul Ihram Sampai Salam Dia Menangis Mengganggu Orang Banyak Maka Maka Lebih Baik Dia Cari Kemudian Dia Pegang Kemudian Dilanjutkan Sholat Kalau Seandainya Dia Merasa Terlalu Banyak Bergerak Maka Dia Boleh Membatalkannya Tetapi Kalau Seandainya Dia Tidak Merasa Tidak Terlalu Banyak Bergerak Hanya Sekedar Mencari Dia Lanjutkan Sholat Ini Boleh Kenapa Untuk Menjaga Maslahat Umum Lebih Utama Dibandingkan Seseorang Membawa Anaknya Jadi Saya Nasihatkan Bawa Anak Silahkan Tetapi Konsekuensi Jaga Anaknya Jangan Sampai Mengganggu Jamaah Yang Lain Bagaimana Kami Yang Baru Hijrah Agar Dapat Mengutamakan Mempelajari Adab Terlebih Dahulu Sebelum Mempelajari Saya Setuju Ini Bahkan Kalau Perlu Kita Batalkan Kajian Kitab Tauhid Belajar Adab Dulu Saya Punya Bukunya Ada Buku Menarik Tadkiratul Samia Tadkiratul Samia Wal Mutakallim Yang Ditulis oleh Al-Khatib Al-Bagdadi Kitab Kitab Ulama Salaf Kenapa? Karena Adab Penting Sebelum Seseorang Menuntut Ilmu Agama Kadang-kadang Modal Semangat Tanpa Adab Akhirnya Terlihat Seseorang Tersebut Tidak Berilmu Saya Beri Contoh Ini Mohon Maaf Jangan Ada yang Tersindu Rasul Sallallahu Assam Bersabda Liyalini Minkum Ulul Ahlami Wan Nua Hendaknya Orang Yang Di Belakangku Jadi Makmum Orang Yang Berilmu Agama Dan Orang Yang Sudah Balik Maka Maka Saya Pesan Dan Ini Di Masjid Imam Syafi Sudah Sudah Menjadi Kebiasaan Bahwa Di Belakang Imam Itu Sisakan Lima Saf Lima Orang Atau Tiga Orang Minimal Untuk Orang-orang Yang memang Pantas Di Belakang Imam Di Antaranya Para Santri-santri Saya Mereka Alhamdulillah Hafalannya Sudah Banyak Ada Pun Yang Cuma Hafalan Juz Ketiga Puluh Atau Surat Terakhir Dari Al-Quran Maka Silahkan Mundur Atau Kesamping Kenapa Karena Begitulah Adabnya Nah Jika Ingin Di Belakang Imam Kita Kan Termotivasi Semangat Saf Pertama Akhirnya Harus Di Belakang Imam Sedangkan Disitu Ada Ustadz Nantinya Yang Hadir Ada Ini Di Masjid Imam Syafi Sudah Sudah Berubah Asalnya Enggak Nah Itu Perlu Adab Seperti Kemudian Di media Sosial Adab Terlihat Orang Yang Belajar Adab Dari Penuntut Ilmu Dengan Orang Yang Tidak Belajar Adab Kebanyakan Yang Diberikan Nasehat Melalui Status Dengan Berdalil Status Ada Dalilnya Kebanyakan Dia Lawan Dengan Perasaan Contoh Baru Kasus Yang Saya Tulis Itu Sebab Kasus Tuh Kasus Saya Dapati Seorang Anak Bapaknya Menceraikan Ibunya Saat Dia Berumur 6 Tahun Kemudian Selama Itu Dia Membenci Bapaknya Belasan Tahun Bahkan Puluhan Tahun Sampai Dia Berumur 25 Tahun Selama Itu Dia Membenci Bapaknya Dan Itu Kedurakan Kezaliman Sang Bapak Ketika Melakukan Selingkuh Dengan Orang Lain Akhirnya Ceraik Dengan Istrinya Yang Sah Zalim Zalim Bapaknya Urusan Ente Bakti Urusan Ente Sebagai Anak Bakti Kepada Orang Tua Kedua Orang Tua Tua Tidak Urusan Dengan Bapak Tidak Urusan Dengan Kezaliman Bapak Ya Itu Kasus Sebenarnya Yang saya Tulis Itu Dan Banyak Kasus Yang saya Hadapi Seperti Itu Ada Orang Yang Saya Malas Ketemu Bapak Kenapa Karena Sombongnya Minta Ampun Saya Bapak Kamu Kukumu Tidak Akan Pernah Ada Tanpa Ada Sperma Bapak Tau Nggak Sok Sokan Benci Bapak Ini Para Ikhwah Tapi ketika disebutkan dalil Dalilnya tegas Jelas Tidak ada laps Di dalam Tidak ada campuran Di dalamnya Tidak Pemahamannya mudah Tetapi Kemudian Dibantah Dengan perasaan Yang lebih parah lagi Apa Tidak beradab Meremehkan Yang memberikan Nasihat Suruh Belajar Lagi Dan dia Orang Banjar Ada Orang Sini Kalau ada Ada Maju Saya Saya Jelaskan Lebih Dalam Lagi Ini Ada Perlu Dan Itu Tanda Kerasnya Hati Orang Yang Diberi Nasihat Dengan Dalil Kemudian Dia Merendahkan Yang Memberi Nasihat Hanya Dengan Argumen Ro'yu Pendapat Yang Dia Miliki Ini Adalah Tanda Tidak Beradab Seperti Itu Saya Setuju Belajar Adab Di Masjid Al-Faruq Jadi Saya Ketika Adakan Kajian Di Beberapa Masjid Yang Kita Mengusung Da'wah Masjid Baitul Hikmah Masjid Uthman Nanti Masjid Umar Saya Sudah Mulai Buka Kitab Masjid Al-Faruq Tidak Sembarangan Buka Kitab Sekedar Hanya Ingin Buka Kitab Pelajar Ini Enggak Ada Tujuannya Alhamdulillah Di Masjid Uthman Saya Ngaji Kitab Ngaji Adab Diantaranya Adab Perhiasan Para Penuntut Ilmu Lihat Disitu Nanti Bedanya Bagaimana Orang-orang Yang Diajari Adab Dari Awal Dengan Orang Yang Tidak Diajari Ini Juga Beda Disini Masjid Hussman Lihat Nanti Keilmiahan Antum Tentang Akidah Sangat Berbeda Kenapa Karena Antum Belajarnya Dari Dasar Dari Usul Salasa Naik Ke Qaidul Arba Nanti Baru Naik Sekarang Ke Kitab Tawihid Lihat Nanti Tidak Kerasa Jadi Ngajar Itu Bukan Hanya Sekedar Hawa Nafsu Ingin Memperlihatkan Keilmiahan Seseorang Bukan Tetapi Ada Tujuan Yang Dia Ingin Capai Apakah Boleh Memulai Puasa Daud Mulai Hari Jumat Karena Sebelumnya Terputus Jazak Allah Boleh Saja Yang Penting Puasanya Setelah Setelah Sebelumnya Dia Berpuasa Setelah Hari Jumat Atau Sebelum Hari Jumat Dia Berpuasa Bagaimana Menjelaskan Kepada Teman Yang Tidak Mempercayai Kalau Sahabat Adalah Manusia Terbaik Setelah Para Nabi Dan Rasul Karena Ia Berkata Kalau Ada Yang Terbaik Berarti Ada Yang Tidak Baik Bukankah Allah Maha Adil Termasuk Dalam Pencipta Pada Ikhwah Orang Yang Seperti Ini Gini Saya Jadi Kepikiran Salah Satu Metode Da'wah Yang Harus Ditanamkan Terus Menerus Tidak Boleh Bosan Oleh Pendak Wah Adalah Cara Belajar Agama Yang Benar Yaitu Menanamkan Cinta Dalil Cinta Dalil Nakli Al-Quran Hadith Seperti Masalah Ini Sahabat Manusia Terbaik Dia Tidak Akan Pernah Mengatakan Perkataan Seperti Pertanyaan Tadi Ketika Dia Mencintai Dalil Dalilnya Dari Al-Quran Ada Dalilnya Dari Hadith Rasul Ada Kalau Sudah Disebutkan Dalil Al-Quran Hadith Rasul Kata Orang Arab Sesuai Dengan Mata Dan Kepala Maksudnya Sama'an Wata'ah Saya Taat Dan Patuh Maka Terutama Para Santri-santri Saya Dan Para Calon Pendakwah Dan Para Pendakwah Secara Umum Jangan Pernah Bosan Menanamkan Kepada Umat Kepada Masyarakat Muslim Cara Beragama Yang Benar Yaitu Beragama Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith Tanamkan Itu Terus Tanamkan Itu Terus Sampai Bosan Orang Mendengar Kita Karena Prakteknya Tidak Terjadi Coba Sahabat Nabi Yang Dipuji Dalam Al-Quran Dipuji Dalam Hadith Sahih Dan Hadith Hadith Mutawatir Masih Tidak Percaya Kita Mau Apakan Lagi Kalau Begini Coba Ada Pun Kalau Selah Lumain Logika Susah Karena Agama Islam Itu Agama Istislam Menyerahkan Diri Sungguh Sekali-kali Mereka Tidak Beriman Sampai Menjadikan Engkau Wahai Muhammad Sebagai Pemutus Keputusan Di Tengah Apa Yang Mereka Perselisihkan Seperti Jadi Obatnya Satu Yaitu Ajak Kawan Ini Yang Belum Percaya Bahwa Sahabat Adalah Manusia Terbaik Ajak Kawan Ini Membaca Al-Quran Dan Hadith Rasul Yang Di Dalam Terdapat Bahwa Para Sahabat Manusia Terbaik Wallahualam Saya Menonton Video Kemudian Di Video Ada Yang Bersin Apakah Saya Wajib Menjawab Saat Orang Tersebut Mengucapkan Alhamdulillah Kalau Live Iya Tapi Kalau Tidak Live Enggak Sama Adhan Adhan Kalau Dari Radio Dan Itu Bukan Live Tidak Usah Dijawab Tapi Kalau Seandainya Dia Live Dijawab Kenapa Karena Rasul Sama Sabda Iza Iza Adhanal Muazzin Fal Yakul Misle Ma Yakul Jika Seorang Muazzin Mengenangkan Adhan Maka Ucapkanlah Sebagaimana Yang Diucapkannya Dan Berdosakah Seseorang Yang berkendaraan Tidak Memiliki SIM Karena Tidak Taat Dengan Penantuan Pemerintah Maka Jawabannya Iya Berdosa Ya Karena Taat Kepada Pemimpin Wajib Hukumnya Dan Ketaatan Tersebut Untuk Menjaga Keselamatan Wallahu'alam Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Subhanakallah Alhamdika Syahadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfirukatuh Bilai Wa Salallahu Nabina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarak Allah Fikum Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya Alhamdulillah